Terus alhasil kamu jadi bilang kayak gini, hidup kok gini-gini aja Hati-hati temen-temen, kalau misalnya ada temen kalian yang bilang kayak gitu Kok hidup gue gini-gini aja Jangan-jangan itu adalah gejala depresi Hai guys, kembali lagi sama aku Mino By the way, temen-temen bahagia selalu ya Dan semoga setiap harinya kita bisa lebih baik lagi Nah temen-temen, sekarang kita berbicara tentang apa sih bedanya Takut, stres, cemas atau khawatir, dan juga depresi Oke sekarang kita bahas dari takut dulu Nah kalau misalnya takut, kita tuh udah tau sumbernya loh guys Kayak misalnya takut nih sama setan Takut nih kalau telat ke kampus diomelin sama dosen Takut nih kalau misalnya aku pake baju yang beda, nanti diketahuin sama temen gitu Kita udah tau sumbernya Nah kalau cemas ini berdasarkan definisinya, kita tuh gak tau penyebabnya apa gitu Makanya ada diagnosis yang namanya gangguan cemas menyeluruh Nah itu tuh gangguan bagi orang yang suka khawatir berlebihan gitu Sama segala sesuatu yang ada di hidupnya Khususnya terhadap orang-orang yang dicintai misalnya Kalau stres itu artinya tekanan temen-temen Jadi sesuatu yang mengganggu keseimbangan di dalam hidup kita Nah ada dua, jadi ada stres fisik dan juga stres psikis Kalau kita kecapean nih abis olahraga itu namanya stres fisik Tapi kalau mental itu kesikis ya Dan kalau di stres ini kita kan udah tau ya sumbernya tuh dari mana gitu loh Beda sama yang cemas tadi Nah kalau misalnya stresnya meningkat terus Sampai gak tau nih ini penyebab stresnya tuh datang dari mana gitu ya Nah itu sudah masuk ke gejala atau fase cemas Kalau fase cemas ini dibiarkan begitu saja itu bakal masuk ke depresi Jadi hati-hati temen-temen Banyak orang yang awalnya merasa cemas biasa aja Jadi kayak khawatir akan kehidupannya gitu kan Merasa cemas, akhirnya gak ada solusi Alhasil jadi depresi Makanya kenapa kita kalau misalnya ngerasa lagi cemas, lagi stres gitu Itu diperlukan kita curhat sama orang-orang terdekat kita Kalian pernah gak sih ngerasa bahwa Kalau kita habis curhat gitu, bawaannya jadi lebih plong gitu lah Lebih tenang gitu Karena kita mengekspresikan atau menceritakan apa yang sedang kita rasakan Jangan dipendam sendiri gitu loh temen-temen Nantinya yang ada malah stres berlebih dan berkepanjangan Alhasil jadi depresi Terus kalau misalnya gak ada solusi Itu kan kita jadi hopeless Kutus asa gitu Terus juga mood yang sedih Jadi yang gak ada harapan gitu Nah makanya temen-temen disini Kalau ada temen kalian yang bilang Hidup gue kok gini-gini aja gitu Hati-hati temen-temen Jangan-jangan itu adalah gejala awal dari depresi Aku pernah nonton salah satu video di Youtube Itu kayak podcast gitu ya Aku lupa namanya siapa gitu Cewek sama cowok Itu berbicara tentang self-love ya Menciptai diri sendiri Kalau kita udah ngerasa cemas Atau khawatir gitu Nah kita bisa lakukan ini Kayak yang pertama adalah Perenungan Kita merenungkan masalah kita Renungin dulu nih Apa nih masalahnya gitu Dan apa solusinya Kalau ternyata perenungan itu tidak berhasil Kita bisa lanjut ke curhat Sesi curhat temen-temen Kamu bisa curhat ke orang-orang terdekat kalian Misalnya pasangan kalian Keluarga kalian Atau orang tua kalian Yang pastinya yang memang itu dipercaya sama kamu Karena ada tipe orang yang kalau curhat itu Sebenernya ada yang hanya ingin didengarkan Atau ada yang pengen dapet solusi Atau saran dari seseorang gitu Kalau aku sendiri Biasanya kalau curhat sama-sama Itu lebih ke Apa ya Pengen dapet Masukan nih Baiknya gimana gitu Jadi kayak lebih ngerasa pelong aja Nah kemudian yang ketiga adalah Journaling Journaling itu Berarti kita Menulis Apa nih Kita kenapa nih Sebabnya apa Kenapa kita bisa merasa sedih Sedih banget Coba kamu bisa jabarkan Penyebetnya apa Terus nanti Kamu bisa tulis juga Solusinya apa Dari diri sendiri dulu gitu Journaling itu Bagus banget temen-temen Karena otak kita itu kan Apa ya Pikirannya itu Jelimet gitu ya Pikir sana sini Nggak monotasking gitu Jadi kita multitasking lah ya Sebagai manusia Itu sebenernya nggak baik banget multitasking Kita harus monotasking temen-temen Nah itu wajib untuk ditulis Depresi sama cemas itu Temen-temen nggak beda jauh Jadi dia sama di organ otaknya Makanya kenapa Ketika ada orang yang depresi Itu dikasih obatnya antidepresan Ketika orang yang cemas Itu dikasihnya juga sama Obat antidepresan Kalau temen-temen ngerasa lagi stres Kalian tuh harus cari tau dulu nih Apa sih penyebab dari Stres yang sedang kita alami ini misalnya Nah kalau kamu udah menemukan sumbernya Atau penyebabnya itu apa Yaudah Kita bisa lebih tenang gitu Makanya diperlukan untuk jurnaling Atau curhat sama temen kamu Lalu apakah manajemen cemas sehari-hari itu Dengan manajemen persepsi itu sama Jawabannya adalah sama temen-temen Contohnya nih terjebak di Sebuah kemacetan lah ya Di jalan raya Itu Kalau misalnya persepsinya buruk Wah gue kena macet nih Pusing banget nih gue gitu Nanti bisa telat Lah dan lain-lain Oke kalau manajemen persepsinya bagus Contohnya Pas kena macet Kamu jadi ngerasa Bahwa Wah Alhamdulillah macet nih Alhasil aku bisa lebih Lama ngobrol sama Suamiku gitu Aku bisa curhat sama suamiku Ketika macet ini Atau aku bisa ngedengerin murota Lebih fokus gitu Atau jadi bisa lihat Sekilas chat dari samuanku gitu Jadi berpikirlah yang bahagia-bahagia gitu Nah masalahnya sama nih Sama-sama macet gitu Cuma disini adalah beda persepsinya Atau sudut pandangnya Atau cara bersikap kita terhadap Sesuatu atau kejadian yang sedang kita alami Temen-temen Kondisi psikis itu berkaitan dengan Kesehatan di tubuh kita gitu Kamu pernah denger kan Eh jangan banyak pikiran wey Nanti lo pusing Nanti lo asam lambung gitu Memang benar adanya temen-temen Karena kesehatan mental itu Penting banget Karena memang mempengaruhi Yang ada di organ tubuh kita Terakhir nih temen-temen ya Sebenernya bukan situasi stresnya Yang jadi masalah Tapi persepsi kita terhadap Stres tersebut Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!